Bang kakak, kalau misalnya kita nih ya googling di Google, di Youtube atau dimanapun yang lagi ngetrend itu kulinernya adalah pangsit goreng. Aku udah pernah coba, nah nyari tau ya ini pangsit apaan sih penasaran banget. Ternyata setelah aku cek, ini adalah pangsit tumis atau cha dalam bahasa normal dunia kuliner. Nah, lokasinya ada di sebelah ini Gangta, Haji Taha dan ini dekat dengan waterfront. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke dalam itu tembus sama waterfront. Jadi kalian bisa sambil main ke waterfront, lapar, bisa makan di Aswa 81. Nah, di sini saya berani jamin bahwa tempat makan ini no pop, no lard. Jadi aman buat teman-teman yang tidak mengkonsumsi pop ya, jadi aman. Jadi silahkan berkunjung ke sini. Nah, menunya ada apa? Ini sangat tradisional Chinese cuisine. Kita lihat sama-sama. Asia dari memasak Chinese cuisine itu adalah wok. Ini namanya wok, ini harus panas. Jadi kemampuan bermain api di bawah, nah itu adalah salah satu teknik untuk memasak. Jadi pangsitnya dicelor di situ, di air panas. Lalu diberikan kecap asin ya Pak ya, ini ya. Kecap asin, nah ini kecap asin. Terus dibiarkan hingga mateng. Dan ini pangsitnya isi ayam Pak ya. Nah ini, dia ditunggu sampai nanti airnya akan menyusut. Nah ini toppingnya nih. Ada bakso ikan, ada kue ikan, terus ada udang goreng. Yes, nah ini dicah ya Pak ya. Atau ditumis. Sampai kering. Nah ini ada minyak bawang putih, cemplungin. Lem. Dikasih kecambah. Terakhir, supaya masih crispy. Sekarang dikasih pangsit goreng beneran. Nah ini ada pangsit di celor juga, pangsitnya. Ini gak boleh lama ya. Paling satu menit kurang lebih. Angkat. Diriskan. Bawang putih. Kecap ikan. Minyak bawang putih. Dan terakhir, cuka. Lalu diaduk. Misalnya teman-teman kenal dengan bak mie kering atau segala macam ya konsepnya ini. Tambahin topping. Jadi aku udah siap dengan pangsit goreng. Yang dibilang orang pangsit goreng itu ya. Yang sebenarnya pangsit tumis. Jadi, kalau ngomongin pangsit goreng ya ini. Ini pangsit goreng ya kan. Kulit pangsit digoreng ini. Tapi kalau yang tumis ini dia. Mari kita bongkar. Ini ada sawi. Sayurannya itu ada dua. Sawi. Ini ada tauge. Kondimen lain. Yang ditambahkan itu ada. Ini bakso ikan. Ini kue ikan. Fish cake. Lalu ini ada. Seharusnya ada ini. Ada ayam tumis yang kecil-kecil seperti ini. Cuma ini udah dicampurin. Seperti ini. Ini dia. Dicampurin ke dalam tadi waktu. Jadi gak kelihatan lagi. Nah, ini dia. Dan ini pangsitnya. Ini kalau misalnya teman-teman lihat. Pangsit di beberapa kota itu ya. Cara membuatnya terserah. Boleh dagingnya disimpan di pojok sebelah sini. Terus dilipet. Terus banyak bagian kulit pangsit di luar. Atau mau yang lebih estetik pangsitnya dibentuk. Seperti kerang. Itu juga bisa. Bebas sih. Mana yang dianggap nyaman gitu ya. Nah, nanti ini akan mempengaruhi pada saat dimasak. Semakin tebal kulitnya. Semakin bulat. Berarti waktu memasaknya semakin lama. Ini pangsitnya. Nah, ini satu lagi. Yang saya cari-cari. Ini gongnya. Udang goreng tepung. Nah. Iya. Oh, ini suiran ayamnya gede banget. Wah, saya dapat yang gede. Ini suiran ayam. Oke. Ini pangsit tumis. Pangsit ca. Atau pangsit goreng yang sering disebut itu. Nah, yang satu ini. Yang paling saya suka dari tempat ini. Aswa 81 sebenarnya. Itu adalah yam pangsitnya. Sebenarnya sama aja ini isiannya. Topingnya ya sama. Cuma yang membedakan adalah cara memasaknya. Jadi seperti yang udah dilihat sama-sama. Kalau ini dicelor. Dicelor ya. Dicelor. Terus ditambahi bubu sederhana. Mulai dari kecap ikan. Kecap asin. Bawang putih. Minyak bawang putih. Sama satu hal yang paling penting. Yaitu adalah cuka. Harus pakai cuka. Nah, ini nih yang orang bilang mie kering. Atau apalah. Yam. Nah, ini dia. Jadi nggak ada gecap manis ya. Tuh. Nah, ini penampakan pangsitnya. Nggak misalnya teman-teman mau lihat. Ya. Tuh. Seperti ini bentuknya. Ini isiannya kecil banget di ujung. Nah, sebenarnya sama aja sih kayak bakmi adonannya. Cuman ukurannya yang berbeda. Nggak ada isinya. Nih. Nih. Isinya dikit di dalam. Agak susah ngebukanya. Nah, di dalam. Oke. Ini dia. Dua buah menu spesial. Sebenarnya ada menu-menu lain di sini. Seperti bakmi. Ya. Ada yang digoreng. Ada yang di yam. Ada kue tiaw. Ada yang digoreng. Ada di yam. Tapi kalau misalnya pangsit goreng. Dan no pork, no lard. Nah, ini salah satunya. Dan saya juga mau kasih tahu. Salah satu minuman spesial yang kalian harus minum kalau ke Pontianak ya. Ini dia. Ini air tahu. Atau soya milk. Biasanya orang kan almond milk. Nah, ini soya milk. Ini dia. Air tahu atau orang di sini ya. Tanpa isian. Nah, kalau yang ini. Ini minuman herbal. Namanya liang teh. Jadi, terbuat dari akar-akar. Daun-daun. Sehingga warnanya menjadi. Apa ya ini ya. Coklat. Tapi nggak coklat juga. Pink. Juga nggak pink. Ya, warna liang teh seperti ini. Tapi, di Pontianak ada dua jenis. Ada yang seperti ini. Yang manis. Ada juga yang pahit. Warnanya hitam. Oke, jadi. Aku akan mulai dari pangsit gorengnya dulu. Nah, aku sih saranin. Kemarin temanku udah punya pengalaman. Bahwa makan ini memang harus di tempat ya. Supaya dia tuh masih moist. Masih oily. Dan enak. Coba pangsitnya. Aku coba basonya. Bakal ikan ini. Tanpa tepung. Dibuat dari ikan ekor kuning. Dibuat manual. Menggunakan es batu. Dan dibanting-banting. Supaya dia kenyal. Dan jadi adonan. Enak banget. Ini pangsit. Bumbunya sangat sederhana. Tapi kemampuan memasak menggunakan api yang tepat. Di dalam wok yang panas. Pangsitnya nih. Kalau bahasa kulinernya. Al dente. Bumbunya meresap. Karena tadi kan lihat ya. Dikasih air. Sehingga semua bumbu. Semua aroma. Semua rasa. Meresap ke dalam pangsitnya. Teman-teman saya bilang pangsitnya agak hitam. Tetapi sama seperti kereta api. Hitam manis. Makin lama makin didanti. Pangsitnya empuk. Yummy. Begitu lewat ketenggorokan. Langsung meluncur. Karena apa? Dia berminyak. Tapi sensasi lain. Waktu kamu punya. Ada tekstur. Kres. 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 Rahasianya apa? Tada. Yummy. Ini pangsitnya. Ini kue ikannya. Ini pangsit gorengnya. Dan ini ayam tumisnya. Oh iya. Saya paling demen ini ya. Teman-teman. Daun bawang. Sama seledri. Ini enak banget kalau dicampurin ke sini. Ayamnya sudah. Paling suka. Paling demen. One shoot. I want more. Udangnya segar. Masih manis. Enak. Kesimpulannya adalah. Makanan yang sudah berumur lebih dari 20 tahun. Itu pasti punya cinta rasa yang enak. Dibuat dengan cinta. Dan selalu konsisten masalah rasa. Jadi. Kalau kalian mau coba. Yang namanya pangsit goreng. Yummy. Datang ke Aswa 81. Tidak terbantahkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.